Polisi menetapkan ECM kasus penipuan modus lolos penerimaan Bintara Polri tahun 2022. ECM menipu korbannya 300 juta rupiah dan menjanjikan anak korban lolos seleksi Bintara. Penipuan tersebut terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Beraksi berdua. Dalam menjalankan aksinya, ECM bekerja sama dengan AGS, warga Bandung. Fahri menjelaskan, kejadian itu terjadi saat penerimaan calon Bintara Polri tahun 2022. Korban yang termakan bujuk rayu tersangka lalu menuruti permintaan tersangka yang meminta uang senilai 300 juta rupiah. Tersangka juga memberi jaminan akan mengembalikan uang 300 juta rupiah itu apabila anak korban tidak lulus dalam tes. Korban pun dalam hal ini menyetujui kesepakatan itu dan menyicil proses pembayaran uang hingga akhirnya lunas. Namun, saat tiba waktu tes, anak korban justru tidak lolos seleksi. Korban yang kesal karena ditipu lalu meminta uang miliknya dikembalikan sesuai janji tersangka. Hanya saja, uang 300 juta rupiah itu rupanya tidak kunjung dikembalikan. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga akhirnya ICM warga kecamatan Horgeulis, Indramayu tersebut terbukti bersalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!